BKPSDM Kabupaten Tabalong menggelar sosialisasi pembinaan kode etik, disiplin ASN, dan netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sehingga dengan adanya netralitas ASN, diharapkan mampu menciptakan kondisi politik yang kondusif. Kegiatan sosialisasi pembinaan kode etik, disiplin, dan netralitas ASN ini dibuka langsung oleh penjabat Bupati Tabalong, Hamidah Munawarah, pada Sabtu 6 Juli 2024 di Hotel Harper Banjarmasin. Kegiatan ini diikuti ratusan ASN yang terdiri dari asisten, staf ahli, kepala SKPD beserta jajaran, camat, lurah, serta kepala puskesmas sekabupaten Tabalong. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Tabalong meminta seluruh ASN di lingkup Pemkap Tabalong untuk dapat netral dalam pilkada mendatang. Pasalnya pada bulan November mendatang akan dilakukan pemilihan kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Hamidah juga menekankan bahwa netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu keharusan yang wajib dijalankan, guna menciptakan suasana yang kondusif, adil, dan demokratis dalam proses pemilihan kepala daerah. Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Netralitas ASN menjadi upaya untuk memastikan bahwa seluruh ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik terbentuk. Dengan demikian, kita dapat menciptakan suasana kondusif, adil, dan demokratis dalam proses pemilihan kepala daerah. Kepala BKPSTM Tabalong Erwan Mardani mengharapkan hasil sosialisasi yang disampaikan hari ini dapat ditindaklanjuti di masing-masing internal SKPD, agar seluruh ASN di Tabalong dapat memahami pentingnya menjaga netralitas dan kode etik. Kepala Badan, Kepala Dinas, wajib manusia selitam kepada aparatur sepenunggara di internalnya, termasuk juga karyawan karyawati, termasuk juga masyarakat sekitarnya. Nah, apalagi murah, camat, ini sangat berperang kepada masyarakat di sekitarnya, di wilayahnya. Pada kegiatan ini, BKPSTM Tabalong menghadirkan beberapa orang narasumber, yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong, yang memberikan materi mengenai pengawasan netralitas pegawai ASN pada pilkada berdasarkan SKB 5 lembaga. Selain itu, materi dari BKN 8 Banjarbaru mengenai pembinaan kode etik serta penegakan disiplin ASN. Dalam kegiatan ini, turut dilaksanakan pembacaan ikrar bersama serta penandatanganan fakta integritas netralitas ASN di lingkungan PMK Tabalong. Nova Arianti TV Tabalong melaporkan.